Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana caranya kita menghitung alpha atau sudut-sudut jurusan dari setiap titik? Karena yang kita bisa ukur sebenarnya hanya sudut dalam-sudut dalamnya saja. Jadi, kalau kita berdiri di satu titik, kita lihat titik di sebelah kiri, sorry, karena ini mirror gitu ya. Kita lihat titik di sebelah kiri, lalu kita lihat titik sebelah kanan. Nah, Anda bisa ukur sudutnya. Tapi Anda tidak setamerta bisa mengukur sudut jurusan, karena sudut jurusan itu berdasarkan utara peta. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Dan ini akan menjawab kenapa kita butuh dua titik yang diketahui di awal dan di akhir. Nah, jadi hitungan-hitungan koordinat titik poligon menggunakan prinsip-prinsip dasar hitungan koordinat yang kita lakukan secara berangkai. Jadi, sebenarnya Anda sudah pernah melakukan ini. Jadi, misalnya contohnya kita punya empat titik. Nah, lalu karena empat titik tentunya kita punya tiga jarak. D1, 2, itu Anda ukur gitu ya. Lalu ada D2, 3. Selain D1, 2, dan D2, 3, Anda punya sudut di dalam. Yaitu sudut dalam antara 1 dan 3 dilihat dari titik 2. Oke? Nah, lalu Anda juga mengukur sudut jarak antara 3 dan 4. Ini cara mengukur di lapangannya ya. Mungkin akan saya ulang lagi ya. Jadi, Anda punya katakan 1, 2, 3, 4 titik. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya di lapangan titik ini ada di mana gitu. Tapi Anda tentukan. Jadi, Anda jalan dari titik 1 ke titik 2. Anda ukur jaraknya. Lalu, Anda ukur jarak dari titik 2 ke 3. Nah, sambil Anda berhenti di sini gitu kan. Kan Anda bisa mengukur jarak ke sana gitu ya. Nah, Anda bisa ukur juga sudut dalamnya. Lalu, sekarang Anda berada di titik 3 nih. Anda ukur jarak antara 3 dan 4 gitu ya. Lalu, Anda juga bisa ukur sudut dalam antara 2 dan 3. Lalu, Bu, kenapa dia ada di situ gitu ya? Kenapa kok yang lebih besar? Nah, biasanya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Tapi, biasanya gini. Saat Anda ke lapangan, Anda itu liatnya itu kan antara kanan atau kiri gitu ya. Nah, sudut yang Anda ukur juga itu harus konsisten. Apakah Anda pakai sudut kiri terus atau Anda pakai sudut kanan terus gitu. Kenapa? Untuk memudahkan penghitungan. Jadi, intinya kalau Anda ke lapangan, pokoknya sudut-sudutnya Anda pakai itu yang di satu sisi aja gitu. Di sudut kiri terus atau sudut kanan terus. Kenapa? Nah, kira-kira seperti ini. X1 dan Y1 kita bilang diketahui gitu ya. Lalu, kita juga bisa bilang bahwa alpha 1, 2 itu sudah diketahui. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung alpha 2, 3 gitu ya? Jadi, kita anggap bahwa si 1 dan 2 ini koordinatnya sudah kita ketahui. Sekarang kita pengen tahu koordinat C, 3. Tentunya kita butuh alpha 2, 3 ya. Kalau jarak, kita sudah punya. Kita sudah ukur dari lapangan. Nggak perlu kita hitung. Caranya adalah, kalau misalnya Anda tarik nih ya, titik 1 sama 2 Anda perpanjang. Nah, ini kan berarti apa? Ini kan 180 derajat ya. Karena dia garis lurus. Sorry, garis lurus. Sama ya, garis lurus. Nah, Anda tersisa gitu ya. Antara ini, kalau 180 dikurangi si beta yang Anda ukur, sisanya adalah, kita sebut namanya sebagai gamma. Oke? Jadi, lagi-lagi gamma itu Anda bisa hitung dari 180 dikurangi beta 2 yang Anda ukur di lapangan. Dengan mengetahui gamma, tentunya Anda akan mengetahui si alpha 1, 2 gitu ya. Jadi, ternyata gamma itu, nah ini yang panjang ini tuh sebenarnya alpha 1, 2 juga gitu. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya kan sudut yang ini ya. Kalau Anda perpanjang, dan karena ini masih tetap utara, tentunya, menceng-menceng, oke. Tentunya dia itu ya sama, dia itu 1, 2. Dan Anda bisa lihat dari sketsa, oh ternyata, saya akan ganti warna, misalnya warna biru. Ternyata, alpha 2, 3 ini adalah si alpha 1, 2 dikurangi si gamma. Ya kan? Sisanya yaudah, tinggal alpha 2, 3. Jadi, notasinya kira-kira gamma itu adalah 180 dikurangi beta. Lagi-lagi ya, dia 180 dikurangi si beta. Lalu, alpha 2, 3 sendiri itu adalah ya alpha 1, 2 dikurangi si gamma yang tadi Anda sudah hitung. Biasanya sih saya lakukan seperti itu. Kadang-kadang bisa disimplifikasi seperti ini, kalau misalnya Anda menggunakan spreadsheet gitu ya. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan tangan, saya lebih suka dipisah aja. Jadi, Anda benar-benar tahu tahap demi tahap. Sama juga dengan yang ini gitu ya. Kita pengen tahu sebenarnya alpha 3, 4-nya berapa. Lagi-lagi kita tinggal perpanjang ya, garis ini. Kita dapat lagi-lagi 180 di sini. Dan tapi di sini, ternyata 180 ditambahkan si sigma, itu adalah si beta 3. Jadi, kalau misalnya kita tahu sigma, sementara kita sudah tahu bahwa ini juga merupakan alpha 2, 3 ya. Karena tadi diperpanjang jaraknya gitu. Jadi, ternyata alpha 3, 4 ini hanyalah alpha 2, 3 ditambahkan dengan si sigma. Lagi-lagi sigma itu adalah, kalau kita lihat dia itu, si beta dikurangi 180. Dan alpha 3, 4 itu adalah alpha 2, 3 ditambah dengan sigma. Dan itu adalah, kalau misalnya di jumlahnya seperti ini. Alpha 3, 4 itu ya alpha 2, 3 ditambahkan dengan beta dikurangi 180. Jadi, persoalan utama pada hitungan poligon adalah untuk menghitung sudut curusan sisi poligon. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih.